Assalamualaikum Halo semuanya ketemu lagi di youtube channelnya Gita Fendri Diary apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat ya semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin share lagi ya aktivitas aku video kali ini aku itu akhirnya ya mau makeover dapur jadi aku tuh mau merubah tampilan warna hijau ini ya jadi aku hanya merubah tampilan keramiknya jadi bukan keceng setnya ya untuk menjadi lebih cerah dan lebih estetik oke seperti apa nanti kalian bisa lihat ya nonton videonya sampai akhir terima kasih ya dan ini sebelum aku makeover aku singkirin dulu ya semua barang yang ada di meja dapur aku makeovernya itu low budget banget ya jadi kemarin tuh aku kan nabung ya bikin sinking fund gitu untuk makeover dapur dengan total 1 juta jadi dengan 1 juta itu aku beliin perlengkapan dan perintilan dapur gitu ya teman-teman oke setelah aku singkirin semua barang-barang yang ada di dapur ini aku baru lap-lap gitu ya biar bersih karena kalau ditempel sama sticker itu disarankan alas apa maksudnya medianya itu dalam keadaan bersih gitu ya jadi aku lap-lap dan nanti aku juga lap juga pakai air sabun nah kemudian ini aku geser sedikit ya ke arah agak kesana jadi biar agak leluasa gitu ya karena kan nanti untuk yang sisi sebelah kiri itu bakal aku tempel juga ya sama sticker nah disini aku tuh kayak agak kesulitannya untuk nyingkirin besi yang ada di atas wastafel karena pakunya pakuk murnya tuh kayak sudah nempel gitu jadi udah disingkirin pakai berlistrik juga gak bisa keluar gitu ya akhirnya aku minta tolong sama pak tukang akhirnya dipotong gitu ya potong paksa sama alatelas ya alhamdulillahnya ubinnya tuh gak rusak oke ini aku masih lanjut makanya aku pas makeover dapur ini tuh aku tuh sekitar 3 hari baru selesai karena aku nunggu pak tukang terus aku juga minta tolong pak suami untuk ngelepas keran gitu ya jadi di akhir makeover aku tuh di bagian keran ya teman-teman jadi itulah terakhir selesai aku makeover pokoknya aku makeover ini tuh aku lakukan sendiri semuanya ya kecuali untuk ngelepas-ngelepas semua yang digantung di tembok itu aku minta tolong pak suami dan yang besi itu aku minta tolong pak tukang gitu ya tapi kalau untuk tempel-tempel sticker semuanya aku yang ngerjain oke ini aku pertama aku sudah unboxing ya satu yaitu sticker meja ini ya teman-teman ini tuh belinya juga di toko ore ini ukuran stickernya tuh 60 kali 10 meter ya 60 cm maksudnya kali 10 meter jadi ini tuh pas banget sama lebarnya meja aku ya teman-teman nah ini aku lagi ngukur aku kira-kira aja ya untuk aku pasang di meja ini ini harganya Rp47.400 aku memilih ya warna ini tuh karena biar lebih netral aja dan biar memberikan kesan luas gitu ya jadi ini tuh motifnya ini untuk stiker tempel ini di meja deket wastafel sama di meja kompor ya untuk yang meja deket wastafel ini ukurannya tuh hampir 2 meter dan untuk yang di meja kompor ini ukurannya itu sekitar hampir 1 meter ya teman-teman jadi sebetulnya untuk stiker ini itu cukup ya untuk menutupi semua dapur ini kecuali tembok ya tapi aku tuh ada kesalahan jadi aku singkirin 2 meter karena aku tuh salah nempel teman-teman jadi udah kusut banget akhirnya aku buang untungnya masih cukup teman-teman oke disini aku bantu untuk melekatkan itu pakai lap gitu ya jadi diusap-usap gitu biar lebih lengket nah untuk yang bagian wastafel kita terusin aja gitu ya jadi gak usah dipotong setelah sampai selesai baru kita lubangi gitu ya sesuai ukuran wastafelnya nah ini aku lap-lap dulu nah ini aku bantu lubanginnya tuh pakai cutter gitu ya teman-teman nah ini tuh pas aku ngerjain tuh kan dari pagi menjelang siang gitu ya jadi ini hawanya tuh gerah banget jadi aku tuh pasang kipas angin ya teman-teman terus kemudian ini tuh effortnya tuh luar biasa ya butuh kesabaran tingkat tinggi butuh waktu jadi aku pas pasang ini tuh aku beresin anakku dulu ya jadi aku kasih makan dulu dia mandi setelah beres baru aku ngerjain ini semua ya biar tenang gitu karena kalau misalkan belum tenang tuh aku malah kayak kepikiran nah ini alhamdulillah ya udah selesai untuk bagian meja kemudian lanjut ke bagian meja kompor nah aku pas pasang stiker meja kompor ini pun aku nunggu pak suami pulang kantor ya karena aku tuh belum berani ngelepas selang gas aku takut ya masih an jadi aku tuh nunggu pak suami pulang kantor tuh sekitar sore hari ya teman-teman nah ini sebelum dipasang aku sudah lap-lap ya teman-teman terus kemudian baru dipasang setelah diukur ya nah ini aku dipasin dulu baru aku lepas untuk stikernya pokoknya disini pas pasang stiker tuh butuh kesabaran ya teman-teman karena pokoknya luar biasa deh tapi kalau misalkan sudah terpasang tuh seneng banget ini tuh emang aslinya bagus teman-teman untuk motif ini marble ya yang warna putih pokoknya kalau misalkan dilihat aslinya tuh udah kayak ubin beneran dan kalau misalkan dideketin baru tau ya kalau itu kertas pokoknya apapun itu aku syukuri ya teman-teman mudah-mudahan nanti ada rezeki untuk ngerombak yang benerannya ya jadi sementara ini aku pakai stiker dulu karena aku tuh cuma ingin merubah tampilan ya supaya terkesan luas dan terkesan bersih gitu ya dapurnya oke ini aku tekan-tekan pakai lap juga nah seperti ini ya teman-teman aku nyapa dulu aja ya teman-teman yang nonton video ini sedang ngapain nih sambil nonton videonya sambil rebanka atau sambil beraktifitas aku temenin ya aktivitasnya dari sini semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan amin lanjut aja ke dalam video alhamdulillah ya aku tuh udah selesai masang stiker yang di area meja kompor mirip banget ya sama ubin mengkilat gitu dan ini nampak ya meja makan aku tuh sementara ini berantakan ya ketika aku makeover pokoknya kalau makeover tuh pasti berantakan deh ya teman-teman sekitarnya oke ini udah selesai jadi terakhir finishing aku pasang yang di bagian pinggirannya potong aja sesuai dengan ukurannya alhamdulillah ini tuh udah hampir setengah selesai ya pokoknya semua itu butuh perjuangan ya kalau ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik ya teman-teman makanya aku tuh kayak nanti-nanti deh nanti deh untuk makeover dapur gitu ya karena aku tuh kayak mager gitu mikirin nempel-nempelnya oke lanjut aja ya curhatnya selesai nah ini untuk masang yang dinding bagian dindingnya aku pakai stiker yang lain ya teman-teman ini tuh stikernya tuh kayak lebih tebel gitu jadi bukan dari plastik dan ini alhamdulillah pemasangannya tuh lebih gampang ya dari yang kertas ini ukurannya 60 cm x 90 cm harganya 69 ribu isinya tuh 10 buah ya teman-teman dengan ukuran dinding aku tuh 2 meter x 1 meter ya karena kan letter L gitu ini membutuhkan cuma 9 buah jadi masih ada sisa 1 buah ya teman-teman nah ini alhamdulillah ya udah selesai pemasangan yang pertama ini sama ya dengan stiker tempel yang kertas itu motifnya tuh bermacam-macam dan aku tuh memilih motif ini karena supaya berbeda dengan motif yang ada di meja ya teman-teman awalnya itu aku memilihnya tuh yang bagian mejanya tuh kayak motif kayu terus kemudian untuk temboknya tuh marble terus kemudian aku minta pendapat sama beberapa teman terus kemudian akhirnya ada yang menyarankan seperti ini yaudah deh aku turuti dan sepertinya kok bagus ya syaratnya akhirnya aku turutin dengan motif seperti ini ya teman-teman nah kalau untuk motif yang kotak-kotak itu kan memang harus sesuai ya pas ya harus garis sama garis harus ketemu jadi harus bener-bener diperhitungkan karena aku tuh bener-bener salah perhitungan teman-teman oke ini kembali lagi ya ke video aku juga tempel yang bagian sisi kiri dan kanan yang bawah itu dengan stiker yang sama dengan dinding ya teman-teman aku pakai stiker yang motifnya marble ya sama dengan meja karena kan biar seragam aja ya teman-teman kalau misalkan pakai motif yang kotak-kotak agak kurang pas gitu nah ini alhamdulillah ya ini tuh isinya juga sama ya 10-69 ribu aku cuma membutuhkan 6 buah jadi masih ada sisa 4 nah sisanya tuh aku kasih sepupu aku ya karena dia juga mau coba ya di dapurnya dia nah ini tempelnya juga sama ya cuma dileketkan aja sama lap gitu biar lebih tempel aja ya teman-teman nah seperti ini untuk kitchen setnya aku belum merubah belum merubah sama sekali ya jadi masih seperti itu seperti sedia kalah karena kata pak suami tuh kayak kayunya tuh kayak udah ngelentek-ngelentek gitu teman-teman dan aku juga mikirnya kalau misalkan pakai stiker aku tuh kayak masih belum belum ada ini ya tenaga gitu ya buat nempel-nempelnya jadi ya nanti aja deh kapan-kapan kalau misalkan aku pas lagi mood ya teman-teman oke ini udah selesai alhamdulillah masya Allah tabarakallah ini tuh bener-bener aku tuh seneng banget karena ya meskipun belum 100% ya yaudahlah aku kasih nilai 8 ya buat hasil kerja keras aku kemudian aku ini salah satu perintilannya aku juga beli ya rak serbaguna multifungsi ini tuh bahannya dari besi harganya 90 ribu aku beli tuh karena aku tuh ke rencananya gak mau ada lagi yang digantung-gantung gitu teman-teman jadi aku letakin aja di rak multifungsi itu ya teman-teman biar lebih estetik dan gak rame gitu oke ini aku udah selesai sekarang finishingnya bagian menata-nata ini aku kembalikan dulu ya ke tempat asalnya gimana nih teman-teman semua sudah cukup berubah gak sih tampilan dapur aku meskipun kitchen setnya masih sama ya teman-teman masih warna coklat belum aku ubah aku hanya merubah keramiknya aja ya tapi udah cukup berubah ya tampilan dapur aku udah lebih cukup cerah dan terkesan luas Alhamdulillah ya oke nih untuk yang berikutnya aku unboxing ya nah ini tempat spatula sama spatulanya ini tuh belinya di tempatan terpisah untuk tempat spatulanya aku belinya itu request ya untuk tulisannya terus kemudian dia belum perjual belikan karena tuh masih baru aku request dia nawarin gitu ya mau gak yang kayak gini yaudah deh aku beli aja kemudian spatulanya itu memang isinya tiga ya teman-teman itu pernah aku unboxing ya di video aku pas unboxing perimpulan dapur nah ini kemudian yang berikutnya aku beli lampu ini tuh dari masangnya tuh pakai magnet gitu ya teman-teman pertama pakai stiker lalu magnet ini aman ya kepasannya itu kayak bubble gitu jadi gak pecah ini harganya seratus empat ribu aku tuh beli dua ya ukuran yang besar itu ukurannya tuh lima puluh senti kemudian yang agak kecil tuh ukurannya tiga puluh senti harusnya aku beli tiga ya sama yang ditaruh di atas kompor tapi aku sementara ini beli dua dulu jadi ini cara pemasangannya nah ini aku keluarin dulu ya untuk lampunya ini ada apa ya kayak tombolnya nah ini untuk ada tiga itu ya tiga arah tombol jadi untuk mematikan yang tengah itu untuk misalkan ada gerakan dia tuh kayak nyala sendiri gitu sama tombol-tombol yang paling pojok itu dia akan nyala terus nah ini cara pemasangannya ini seperti ini ya yang magnetnya kita pasang dulu di bagian lampu ini tuh ada kayak ada pelekatnya juga nah kemudian untuk yang dilekatkan di bagian medianya itu ditaruh di atas kemudian tinggal dilengketkan gini aja teman-teman gampang banget jadi kalau misalkan nanti kayak agak redup itu bisa di cas ya jadi ini pakai cas-casan jadi bisa dilepas aja gitu ya lepas tempel setelah dilepas di cas kemudian setelah full kita tempel lagi nah seperti ini teman-teman yang untuk ukuran 30 cm aku pasang di atas wastafel ya dan rencananya mungkin nanti aku bakal beli satu lagi buat ditaruh di atas kompor tapi belum tahu ya kapan belinya oke kemudian selanjutnya ini adalah kayak untuk narok-narok sabun sama spon ini sudah pernah ya aku unboxing di video aku sebelumnya ini harganya 25 ribu aku sebenarnya tuh cari yang warna putih tapi yang putih udah habis ada abu-abu yaudah gak apa-apa ya teman-teman malah matching ya menurut aku kalau putih malah gak kelihatan nanti nah sama aku juga beli tempat sabun itu juga warnanya abu-abu ya kemudian lanjut untuk yang berikutnya oke yang berikutnya adalah itu sikat ya untuk ngebersihin wastafel dan itu bentuknya estetik banget teman-teman dan pas aku coba tuh emang kuat ya untuk nyikat wastafelnya oke yang berikutnya adalah hook ya jadi untuk menggantung yang di atas wastafel pokoknya ini kayak tempelan gitu ini tuh bentuknya bener-bener estetik kayak model putih kayu gitu ini ada yang ukurannya satu centel ada yang dua ini aku beli yang tiga ya yang ada tiga centelan gitu oke yang berikutnya disini karena kan aku ada rencana gak pake peniris piring yang dari keranjang yang besar itu jadi aku pake aja ini ya teman-teman ini tuh kayak peniris piring harganya 14 ribu serap air dan anti selip ya ini sebetulnya bukan hanya untuk peniris piring bisa juga untuk alas ya ketika kita motong-motong sesuatu atau meletakkan sesuatu bisa di dalam laci itu bisa ya teman-teman dan ukurannya itu beraneka ragam aku beli yang ukurannya itu paling kecil oke yang berikutnya aku tuh beli juga keset dapur yang aku sesuaikan dengan motif yang sekarang ya aku beli yang warnanya itu agak krim ada hitamnya gitu teman-teman jadi biar netral menurut kalian gimana nih jadi tampilan dapur aku tuh sekarang sudah berubah ya nah Alhamdulillah Tara udah selesai aku untuk sampai finishing sampai keset dapur terima kasih banyak ya sudah nonton videonya makeover aku semoga menginspirasi kalian semua ya semoga bermanfaat yang buruknya gak usah ditiru ya maaf ya kalau ada salah-salah kata kemudian kalau ada yang ditanyakan tentang makeover dapurku ini bisa lanjut ya di kolom komentar karena gak semuanya bisa aku jelaskan karena durasi dari budget aku 1 juta masih ada sisa uang 200 ribu rencananya aku tuh mau beliin set pisau karena aku tuh lagi cari set pisau ya teman-teman tapi belum nemu oke Alhamdulillah banget udah selesai akhirnya ya teman-teman aku tuh bersyukur banget meskipun mungkin belum sempurna ya tapi aku tuh udah bersyukur banget dan aku tuh seneng banget kalau misalkan aku ke dapur tuh kayak luas banget gitu loh kesan dapur aku dan terkesan bersih ya nah itu apa peneris piringnya tuh juga terlalu menuh-menuhin tempat jadi kalau misalkan sudah kering piring atau gelas langsung aja diletakkan di tempat penyimpanannya oke ini untuk hooknya belum aku pasang ya teman-teman semoga makeover dapurku ini bisa menginspirasi kalian buat kalian yang mungkin ada niatan untuk makeover dapur low budget gitu ya dukung youtube channel aku dengan cara like komen kemudian di share ya jika suka dengan videonya jangan lupa juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru terima kasih ya untuk link pembeliannya nanti aku juga sertakan ya di kolom deskripsi aku dan ini aku udah selesai aja ya videonya terima kasih sekali lagi dan semoga kita bisa ketemu lagi ya di next video akhir kata wassalamualaikum dadah dadah